Hai brosi selamat datang di channel Rina des Nah pada video kali ini aku seneng banget Kenapa? Karena aku udah lama banget gak bikin video lagi ya Bukan karena aku so sibuk banyak job atau segala macem Tapi emang karena aku di saat itu lagi di titik paling down banget Gak down sih kayak ya Allah mager banget gitu tuh buat bikin video Padahal aku tuh gak ngapa-ngapain Gak ngapa-ngapain padahal gitu Dan ngedit video pun manas banget Kok jadi curhat ya? Oke langsung aja deh ya Kita sesuai dengan judul di video kali ini Tips menurunkan berat badan tanpa obat Wow, gimana caranya? Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan video kali ini Yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini Dan jangan lupa untuk klik yang lonceng Biar kalau misalkan Rina des upload video terbaru Kalian langsung tahu dan langsung nonton Oke? Nah, oke Jadi ini tuh foto aku Waktu aku kelas 1 SMK Dimana dulu aku emang seperti ini ya Kelihatan kan dari TV-nya Terus juga ada lagi pas kuliah Eh, gak salah Bukan, bukan, bukan Bukan kuliah Sebelum masuk kuliah Jadi aku juga kayak gini Ya, kelihatan kan Aku tuh sebelnya kenapa Kenapa kalau aku makan banyak itu tuh ke pipi Kesini gemuknya gitu Dan aku tuh suka heran gitu sama orang Kenapa sih serba salah banget gitu Kalau aku kurus, salah Gemuk, salah Kurus lagi, salah Jadi aku tuh harus gimana gitu Kalau misalkan dengerin omongan orang lain Terus tuh kayak gak akan ada habisnya Jadi nikmati aja Mau kamu badannya kurus Mau badannya gemuk Yaudah gitu Ini, ini aku Kalian suka Alhamdulillah Enggak juga gak apa-apa Ya terus kita harus kayak gimana gitu Oke deh, langsung aja Jadi kenapa aku bisa gemuk waktu itu Dan sekarang aku kurus Karena aku tuh dulu Waktu jaman aku SMK itu Sering banget makan Makan cemilan malam tuh sering banget Jadi di atas isa itu tuh selalu Mesen Dulu tuh gak ada gojek ya Gak ada gofood Terus mesennya tuh pake tukang ojek Terus tukang ojeknya harus berangkat ke sana gitu Jadi setiap malam itu tuh aku tuh selalu makan apa aja Entah itu markabak Terus juga nasi goreng Padahal ya pokoknya makanan-makanan berat juga Memil Pokoknya bener-bener Memil teruslah setiap malam Dan as hasil Berat badan aku naik Dan ya gitu Setelah itu aku gak tau kenapa Dengan kebiasaan aku ini tuh Bisa menurunin berat badan aku sendiri gitu Tanpa aku minum obat diet lah Segala macem Gak Oke langsung aja Jadi kita yang pertama ya Ini udah bahasa-bahasinya banyak banget Sampai lama ya Kayak pertama Aku itu sering minum air 1-2 gelas setelah bangun tidur Gak tau Karena kayak Aku percaya aja Katanya kan Kalau misalkan abis bangun tidur Terus kita minum air putih itu Bisa Apa ya Bisa mengaktifkan Metabolisme tubuh Dan juga Mengeliminasi Toksin di dalam tubuh Jadi tips dari aku Yaitu yang pertama minum air Setelah bangun tidur 1-2 gelas Yang rutin ya Minumnya Yang kedua Aku tuh Suka makan buah-buahan Gak suka sih Paling sering makan buah-buahan Apa aja Kalian sukanya buah apa Kalau aku tuh Gak suka buah rambutan Jadi paling aku sukanya Buah sawo Buah mangga Buah papaya Buah jeruk Nah itu adalah nama-nama buah Next selanjutnya Aku suka Apa ya Kayak senam-senam sendiri Di rumah Nonton di Youtube Tapi aku tuh Senam sendirinya itu Seminggu dua kali doang Nonton di Youtube aja sendiri Terus ikutin gerakan yang di Youtube Gitu Itu Berhasil kok Jadi kalau aku kan Orangnya malesan ya Males keluar rumah Terus juga Bagger Manger banget Jadi aku kalau misalkan Untuk senam tuh Gak mau Senam yang lebih keluar Atau Olahraga keluar tuh Paling males banget Jadi tinggal buka Youtube Di kamar Terus Tiba-tiba Keremitan sendiri Gila Keren gak tuh Kayak gitu Jadi alhasil Badan aku Bisa Sekurus ini Saya bisa liatkan Badan aku kurus Dan Ya Aku sekarang Udah gak peduli Sama mau Badan orang lain Mau Mau Bila Kurus banget badannya Iy Gumbuk banget badannya Aku gak peduli Karena Kalau aku terus-terusan Mikirin nombongan orang lain Itu Ke aku sendirinya Nanti Ngebati Jadi Kelakunya tuh Kepikiran Kayak gitu Udah lah Stop Stop Dengan nombongan orang lain Bersyukur aja Apa yang udah Allah berikan kepada kita Bener gak? Dan Tadi adalah Tips menurutkan Merat badan Dari aku Tanpa Menggunakan Obat Diet Atau Apapun itu Dan Semoga berhasil Di kalian Dan video kali ini Bermanfaat Buat brosis Yang Suka sama video ini Jangan lupa Untuk Klik like Dan share Videonya Ke teman-teman Brosis ya Sampai jumpa lagi Dadah